Intro Peringatan Hari Pahlawan Jua dilaksanakan di Tugu Pahlawan di Jalan DI Pajaitan Banjar Masin Tengah Kawasan ini bubuan pejuang melakukan penyerangan pada benteng-benteng penjajah Kemudian diantaranya atau 9 orang gugur di kawasan ini Pemerintah kota pun diminta untuk melibatkan ahli waris dari bubuan pejuang wayah acara peringatan pahlawan Pemerintah kota Banjar Masin kadah hanya memperingati Hari Pahlawan di Balai Kota Banjar Masin Namun peringatan mengenang jasa bubuan pejuang ini juga dilakukan di halaman Tugu Pahlawan 9 November Di Jalan Keramat Raya Kelurahan Banuanyar Banjar Masin Timur Kemudian berlanjut di Tugu Pahlawan di Jalan DI Panjaitan Banjar Masin Tengah Bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan yang diikuti seluruh lurah sekecamatan Banjar Masin Tengah Wan bebuan ahli waris pejuang ini Kapel resta Banjar Masin Kombes Pol Dr. Randas Surmato Dan dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga Alimun Hakim salah seorang anak pejuang Muhammad Amin Effendi Wahir Takuni Prima TV usai apel memadahkan Bila di kawasan Jalan DI Panjaitan Banjar Masin Tengah ini pada tanggal 9 November 1945 Bebuan pejuang melakukan penyerangan pada benteng-benteng penjajah Kemudian diantaranya atau 9 orang gugur di kawasan ini Alimun Hakim menyatakan kadang meminta banyak pada pemerintah kota Jika ada acara peringatan pahlawan maka ahli waris dari bebuan pejuang ini dilibatkan Sehingga turut serta menjadi anggota upacara Selain itu guru di salah satu menengah pertama ini juga menghimbau pemerintah kota Untuk mempermudah akses mereka dalam melakukan usaha atau bisnis 9 orang yang seperti ini dalam tubuh Nah artinya mereka sudah berjuang sejak 9 November 1945 Nah kemudian apa harapannya? Tentunya paling tidak saat ini kami menghimbau Bukan kami mencadu istimewakan ahli warisnya Tapi paling tidak adalah kepedulian dalam artian Ya kalau ada acara-acara begini kami diundang Bukan untuk minta apa-apa Tapi kebanggaan kami sebagai anak ahli warisnya Ketika kami diperhatikan diundang Atau pada saat peringatan 17 Agustus Apalagi hari perlawan ini Ya itu yang utama kami Kemudian yang lainnya menyusul Misalnya kami diberi akses yang sama dengan masyarakat yang lain Untuk berusaha apa-apa yang lain Kalau kami akan pahit Seperti orang tua kami Mungkin itu saja mungkin harapan kami Dua itu satu Untuk perhatian ketika ada peringatan Kami diundang Kemudian Kalau untuk ada akses sama-sama kita dengan masyarakat lain Oke kita pahit Upacara ini juga dihadiri Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina Wan Wakil Wali Kota Banjarmasin Herman Cah Wakil Ketua DPRD Banjarmasin M. Yamin Wan Bebuan Forkopimda Banjarmasin